Suprapto alias Totok tega membunuh anak sematawayangnya di rumahnya yang berada di Ngadiluwi, Kediri, Jawa Timur. Sebelum membunuh DL, Totok sempat merudah paksa anak sematawayangnya tersebut. Suprapto nekat menghabisi nyawa anaknya lantaran dipicu sakit hati yang berujung dendam. Kasat reskrim Polres Kediri AKP Rizkika Atma Daputra membenarkan hal tersebut pada Senin 17 Juli 2023. Rizkika menuturkan kejadian bermula saat DL pulang dari tempat kerjanya Rabu 5 Juli 2023. DL yang sedang berganti pakaian di rumah saat itu tiba-tiba ditarik oleh Totok hingga terjatuh. Totok kemudian menganiaya korban dengan mencekik leher DL dan membawa korban ke kamar mandi untuk diruda paksa. Untuk memastikan korban sudah meninggal, terduga pelaku memasukkan kepala korban ke air. Setelah dipastikan meninggal, Totok yang bingung kemudian mengikat korban dan memasukkannya ke dalam karung putih yang dibawah. Setelah itu membawa jasad DL ke areal persawahan di Desa Bulupasar, Kejabatan Pagu Kediri, Jawa Timur. Jasad DL dibuang malam itu juga, namun baru ditemukan oleh warga tiga hari setelahnya, tepatnya pada Sabtu 8 Juli 2023. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan. Terima kasih.